Halo, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Oke, lingkungan bersih, lingkungan sehat, lingkungan pastri. Nah, ini lingkungan yang kita harapkan di rumah. Oke, unit 6 challenge for our school and community merawat sekolah dan lingkungan kita. Nah, bagaimana cara merawat sekolah? Wah, bakal sekali. Kita pelajari sebelumnya. Oke, langsung saja. Look at the teacher. Kita lihat gambar yang ada di buku masing-masing yuk. Kalau misalnya ini enggak jelas, boleh kamu lihat langsung dari buku kamu. Sama, gambarnya sama ya. Nah, ayo Ethan Darwin, perhatikan buku kamu. Coba. Kita lihat dulu nih. Sepertinya ini kondisinya di kelas ya. Anggap saja ini di kelas 1D. Nah, ya. Anak-anaknya itu sangat peduli sekali terhadap sekolahnya atau kelasnya. Bahkan sampai-sampai lihat. Ada yang rajin loh. Pegang alat kebersihkan. Misalnya tapu. Terus kain ya untuk bisa mengelak meja. Kemudian anak-anak yang lain suka menata meja ya. Supaya rapi dan tidak berserahkan. Sampah juga tidak ada. Coba. Di kelas juga tertib. Yang baca ada. Nah, jadi enggak ada yang berkelianan ribut-ribut ya. Lihat. Bagus sekali ini kelasnya. Dinding kelasnya bersih ya. Enggak ada corek-corek-corek. Nah, kalau begitu. Kalau sudah kita lihat gambarnya. Baru kita jawab pertanyaannya. Kira-kira pertanyaannya apa ya. Bajak ini pertanyaannya yuk. Then answer the question that follows. Complete the sentence about the classroom in the teacher. Setelah kita perhatikan dengan pertama gambar yang di atas. Baru kita menjawab pertanyaan berikut ini. Kata-katanya sudah ada. Kita tempel atau tulis jawaban sesuatu. Ini mau panggil. Ini mau panggil. Gapin. Ini mau panggil. Apa dibaca? Discuss room is Discuss room is Blank, 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 blank Bagaimana dengan pelatini? Jawabannya apa? Ayo Gafin, jawab dulu Gafin bisa jawab Siapa yang mau membantu Gafin? Ada anak yang mau bantu Gafin? Coba angkat tangannya Gafin mau bantu Gafin? Oke silahkan Gafin Baca kembali ya Ayo Discuss room is clean Discuss room is clean Kita cross check dulu ya jawabannya Benar tidak? Clean Kita lihat yuk dari gambar Sepertinya benar ya Kita cross check dulu Benar tidak? Iya benar sekali Discuss room is clean Kelasnya bersih Oke good ya Sekarang yang bagian B Kathleen Felicia Yes Miss Silahkan B The children Children keep 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 their best Blank, blank, blank Blank, blank, blank You answer Silahkan dijawab The children keep their best Blank, blank, blank Siapa yang mau bantu Kathleen? Boleh angkat tangan Giselle mau bantu? Giselle Felicia Ayo sayang perhatikan dulu Giselle Jangan main-main dulu ya Oke Silahkan Ellie, Adeline Mau bantu Kathleen Silahkan The children keep their best I Ellie menjawab ID Benar tidak? Ellie membantu Kathleen Dengan jawaban ID Katik dari cek dulu ya Iya Benar sekali Thank you Ellie Anak yang di kelas Menjaga meda Supaya tetap Rampi Oke Good job Ellie Selanjutnya Saya mau panggil dulu Axel Silahkan Di belakang bagian Yang di Iya The one The one Is Blank, blank, blank The four Sweeping Salah satu anak Sedang menyapu Langtai Coba kita lihat Gambarnya Salah satu Anak Sedang Menyapu Langtai Oh iya Benar ya Sedang ada yang menyapu Berarti kita cek dulu Jawabannya Iya Betul Sintin Betul Oke Thank you Excel Good job ya Selanjutnya Kimberly Gwen Holly Kimberly Gwen Holly Silahkan Iya Sayang Baca On The Another Another Is She Is Memang Blank The Desk Ada yang mau bantu Kimberly Ada ya Oke Baik Saya mau panggil Jawaban Chloe Silahkan Jawaban Yes Miss Ya Jokan Another Type Is Wip Wiping The Desk Oke Kita cek dulu ya Thank you Jawaban Chloe Sudah mau bantu Iya Betul Sekali Jawabannya Ada Anak Yang lain Sedang Ini Membersihkan Meja Pasannya Coba Kita lihat Gambarnya Ada Enggak Oh iya Betul Membersihkan Atau Sedang Menata Ibaratnya Begitu Ya Apa Merapikan Menata Membersikan Mengelap Boleh Intinya Menata Mejanya Atau Membersikan Meja Boleh Oke Betul ya Oke Selanjutnya Number Two Yang baca Adalah Bradley Alcock Silahkan Bradley Number Two Those Those The Picture Above So Clean And Healthy Classroom That's The Picture Apakah Gambar Gambar Anak-anak Tadi Yang di Atap Itu Menunjukkan Ruang Kolak Yang bersih Dan Sehat Jawabannya Yes Or No Yes Yes Oke Kalau Yes Kami boleh Warnai Ya Jawabannya Yes Ini bersih Don Kelasnya Ya Ini sudah Diselesaikan Range Zero Sudah Kamu saling Pembahasannya Sayang Sudah Kalau sudah Dibuka Don Hukumnya Coba Miss Melihat Dulu Disulis Tidak Ini Pembahasannya Jangan Tidak Ditulis Ya Nanti Kita Tidak Dapat Ilmu Kalau Kita Tidak Mau Nulis Tulis Dulu Ya Anak Yang Hebat Anak Yang Cintas Dia Pasti Mau Nulis Pasti Mau Menengahkan Kalau Dia Anak Yang Hebat Coba Saya Lihat Dulu Wah Anak Yang Hebat Ini Mau Nulis Oke D Saya Anak Yang Hebat I Am The Bad Oke Silahkan Tunggu Bahasannya Baik Apabila Sudah Kamu Menyelesaikannya Boleh Lanjut Di Halaman 58 Boleh Lanjut Di Halaman 58 Silahkan Dibuka Bukunya Halaman 58 Taking Taking Care Of Our School Caring For Our Classroom Ya Oke Perawat Sekolah Do You Look At Things As Help As Scientists Do Then See If You Can Score All The Differences Below Oke Kita Lihat Seperti Untuk Lain Ya Nah Ini Ada Dua Gambar They Are Seven How many Seven They Are Seven Ada Tujuh They Are Seven Differences Between The Top And Bottom Top So All There Differences On The Bottom People Oke Disini Ada Tujuh Perbedaan Di Antara Dua Gambar Oke Gambar A Dengan Gambar B Yang mana Yang A Ini Yang Atap Gambar A Dengan Gambar Yang B Kamu Cari Tujuh Perbedaan Kira-kira Yang Mana Ya Sama Si Gambarnya Tapi Ada yang Berbeda Silahkan Dicari Dulu Yuk Boleh Kamu Kasi Tanda Dengan Cara Dilingkarin Atau Diberi Sental Seserah Bebas Ya Yuk Silahkan Harus Tujuh Tidak Boleh Kurang Dari Tujuh Yuk Diisi Dulu Yuk Diisi Mana Yang Berbeda Di Kedua Gambar Ini Coba Lihat Lihat Dengan Teliti Lihat Dengan Teliti Ini Rasa Sama Anaknya Sama Di Wajahnya Tapi Mana Yang Berbeda Ya Coba Cari Dulu Harus Tujuh Siapa Yang Sudah Selesai Boleh Set Miss Miss I'm Done Boleh Ya Yang Sudah Selesai Boleh Set Saya Bisa Ketik Ketik Oh Mikaela Sudah Selesai Mikaela Sudah Coba Tunjukin Dong Layarnya Biar Miss Kita Lihat Isi Al-Sariza Sudah Selesai Sayang Mana Bukunya Nak Ayo Diambil Dulu Bukunya Diisi Breaklist Sudah Sini Sudah Menemukan Tujuh Perbedaan Yasmin Sudah Yang Sen Angelia Oke Kalau Begitu Kita Kita Bahas Sama 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 Dulu Yuk Bener Tidak Pekerjaannya Sama Nggak Dengan Saya Miss Miss Sudah Sudah Selesai Loh Yuk Kita Lihat Sama Sama Yuk Nah Ini Kerjaan Miss Coba Sama Sama Kalian Kerjaannya Nah Miss Menemukan Tujuh Perbedaan Nah Di Antaranya Adalah Coba Kalau Yang Paling Bawah Di gambar Yang Bawah Ini Saya Lihat Tidak Ada Tutup Tempat Sampah Jadi Ini Miss Tentang Nah Ini Nggak Dia Nggak Punya Tutup Tepak Sampah Jadi Ini Miss Tentang Kemudian Anak Yang Duduk Di Tinggir Ya Di Tinggir Jepan Ini Anak Boy Anak Laki Laki Yang Yang Nggak Ada Botong Minum Di Dekat Mejanya Jadi Saya Tentang Yang Satu Terus Temannya Yang Duduknya Di Belakang Itu Tidak Ada Tersapa Dia Nggak Punya Paper Ya Kertas Paper Nggak Ada Sementara Yang Ini Sinya Paper Dia Mau Tulis Tulis Ini Nggak Tulis Apa Nggak Bisa Ujian Kalau Begitu Bisa Tentang Satu Kemudian Kirai Kirainya Berbeda Motif Yang Yang Picture A Picture A Ini Kirainya Polos Sementara Kirai Yang Gambar B Bermotif Bola Bola Itu Ada Jadi Ini Mis Tentang Satu Terus Jarum Jamnya Berbeda Yang Gambar A Ini Menurut Pukul Sebelas Kalau Yang Gambar B Ini Pukul Tujuh Jadi Saya Tentang Ini Si Jarum Jam Kemudian Temannya Yang Di belakang Ini Pakai Kasah Mata Loh Nah Yang Ini Tidak Ada Kasah Matanya Jadi Ini Saya Tentang Juga Kemudian Di Atas Lemari Buku Pas Bunganya Teratur Ya Oh Tidak Ini Tidak Berurutan Kalau Yang Ini Dia Pas Bunganya Berbeda Tidak Posisinya Maksudnya Jadi Juga Berbeda Tidak Aja Jadi Juga Pas 7 Kira-kira Sama Gak Gambarnya Coba Cet Saya Jawabannya Sama Ada Yang Berbeda Ada Yang Kamu Kamu Bisa Menemukan Perbedaan Yang Lain Tidak Selain Ini Coba Cet Saya Kalau Sama Bilang Sama Kalau Lain Bilang Lain Kira-kira Sama Jawabannya Sama Ya Oke Berarti Sama Apel Gimana Gambar Apel Apel Oh Ya Betul 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 Ada Gambar Apel Oke Boleh Kamu Tentang Di sini Kalau Tidak ada Apel Ini boleh Tidur Jadi Misal Lebih Dan 7 Ya Silahkan Juga Boleh Ya Boleh Gambar Apel Boleh Boleh Ada Lagi Yang Gambar Apel Berbeda Berbeda Sebelah Tanan Ya Betul Ada Lagi Enggak Betul Aja Ada Menemukan Lagi Tidak Ada Ya Betul Sama Oke Boleh Ditambahkan Di sini Gambar Apel Satu Gak Di Silahkan Ya Limpin Z Kita lanjut Ya Ramah 59 Ini Gampang Kali Dia Tadi Sudah Selesa Ya Ramah 59 Caring For Our School Masih Topiknya Itu Ya Merawat Sekolah Kita Oke How Can We Take Good Care Of The Way Of Our School Jadi Bagaimana Cara Menjaga Sekolah Dengan Dari Saya Mau Panggil Kowi Angelica Silahkan Baca Kowi Angelica Yamis Ya How Can We Take Good Care Of The Rest Of Our School As Well Oke Lanjut He The Teacher For He The Teacher He The Teacher Keterangan Yang 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 Number One The Picture Of A Clean And Healthy School Make A Class For The Make The Cross Of Make A Cross For The Of A Dirty And Unhealthy School Oke Maksudnya Begini Ya Coba Kamu Lihat Mana Gambar Yang Benar Benar Menjaga Sekolahnya Yang Bersih Kamu Kasih Tentang Mana Gambar Yang Menunjukkan Sekolah Bersih Yang Sehat Gambar Yang Mana Kasih Dia Tentang A Kemudian B B B B B B Kok Labu Sudah Sehat Yang Bebas Dari Sampang Gambar Yang Mana A B Lanjut Apa Lagi Kita cek dulu ya Iya betul Picture A D dan I Sekarang Chloe lihat Kasih tanda silam untuk gambar Yang menunjukkan Sekolahnya itu kotor Dan tidak sehat Yang lantang gambarnya Picture B Picture C Picture F Kita lihat ya Siap betul petali Jadi ada anak Para putuannya yang Torek-torek meja Nah ya tidak merawat Sekolah nih Yang bagian sini Lantangnya banyak Sampas petali Patas tanda silam Nah kemudian Lihat kumpulan sampahnya Banyak Tengah Dauh tidak Bedak Sudah silam juga Oke ya For the teachers The teachers of Dirty and unhealthy school Oke Oke Sudah jatuh Chloe Angelica Oke Silahkan diisi Maxwell Diisi dulu ya Maxwell Oke lanjut Ini sudah ya Claire ini sudah Claire ini sudah Oke Kalau begitu Kita lanjut bagian Number two Nomor duanya Oke Nomor dua Ini mau panggil Traiman Tirta Ken Dio Silahkan Yes miss Jump on Care No 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 Baca dulu Teach the sentence Teach the sentence That The three To care For Your school Make Course For Sense Death Dress Save Things Your Soul Oke A Baca A A Jump on Change You bring Them Jawabannya apa Oke dengarkan ya Raymond Teach the sentence That Describe To care For Your school Kalau Kamu menemukan Kalimat Yang menunjukkan Cara Merawat Sekolah Kamu Kasih Tanda Tentang Namun Make A Goal For Send Don't Get Describe Things You Not Do At School Jadi Kalau Kamu menemukan Kalimat Yang menunjukkan Tidak Merawat Sekolah Atau Hal-hal Yang tidak Boleh Kamu Lakukan Sekolah Larangan Kamu Kan Standar Silang Ada Kalimat Yang menunjukkan Seperti Itu Oke Sekarang Yang option A Jump On Tidak Maksudnya Begini Kamu Melompat Lompat Ke sana Kemari Di kelas Boleh gak Lompat Lompat Di atas Kursi Dengan Boleh Ke sana Ke kiri Ke ujung Ke kelas Boleh gak Tidak Tidak Berarti Ke itu kan Dilarang Ya Gak Boleh Dilarang Peraturannya Gak Boleh Ribut Sekolah Gak Boleh Seperti Ini Jadi bagaimana Jawabannya Apakah Yes Atau No No Kalau No Berarti Kamu Harus Beri Tanda Silang Iya Tanda Silang Ya Thank you Raima Selanjutnya Giselle Nathalie Silahkan Giselle Neighbor 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 Darurat Mau berapa Hah Mau berapa D barang D barang D barang Disajar Yang N パ Al 男 lad Giselle, Miss Cancel ya, karena Giselle duduk di ruangan yang suaranya selain dari Giselle, tolong tersip ya Giselle, karena ini kan direkam, jadi kami hanya bisa mendengar suara Giselle, gak boleh lebih dari itu ya Giselle, teman-teman juga terganggu, ya mau didengarkan suara Giselle atau suara yang lain, nah ya, ini saya cancel dulu, saya ganti menjadi flyerin Loisa, silahkan flyerin, Yes Miss, bisa diulang sayang bagian B-nya nak, ayo, Never flush the toilet after you wash it, Never flush the toilet after you wash it, misalnya flyerin Loisa maksudnya begini, flyerin kan udah sebelet sih, mau ke toilet, nah, setelah flyerin ke toilet, flyerin tidak membersihkannya lagi, itu kira-kira boleh gak sikapnya seperti itu? Tidak Miss, ah, tidak boleh kan, jadi bagaimana? Setelah kita pakai toilet, lalu kita Kita siram Iya, kita siram dengan bersih tanpa ya, nah, jadi kalau begini gimana? Never flush, tidak menyiram toilet after you wash it, setelah menggunakannya, boleh tidak? Tidak Miss, jawabannya bagaimana? Tidak Miss, jawabannya bagaimana? Tidak Miss, salah No, ya, oke, kita check Iya, thank you ya Pak Henry Loisa, benar ya, jawabannya no Angelia, Jenna, please, silahkan tiba-tiba Yes Miss, straw rubbish everywhere Straw rubbish everywhere Angelia mau buang sampah sembarangan? No Miss No Miss No Nanti bau No Oke, kita check ya Iya, jadi harusnya bagaimana? Buang sampah pada tempatnya ya Angelia Tempatnya ya Miss Ya, pinter sekali ya, siswa yang hebat sekali, menjaga dan merawat kelasnya Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya Apa ya, Griffin mau jawab? Oke, silahkan Griffin D Lapan Lapan Lalu ini Iya Help to water the school garden Yes Gritty Help to water the school garden Berarti Griffin anak yang hebat dong Menhiram taman sekolah, supaya tetap indah dan subur ya, tamannya ya Oke, good, jawabannya yes ya Thank you, Griffin Oke, selanjutnya Bekley Alpoh Silahkan Bekley Keep your own desk clean and tidy Keep your own desk clean and tidy Menjaga meja agar tetap bersih dan rapi Bener gak ini? Yes Yes, oke, good Selesai Finish Nah, jangan salah silang ya Tadi seliti Nah, sebelum kita lanjut Miss mau ulangin lagi deh Coba yang pertama Kita baca ulang ya Siapa tau ada yang belum menulis maksud saya Oke, Miss mau panggil dulu Coba Mikayla Mikayla ada Baca Mikayla Yang kamu tulis coba Yang ini selamat menikmati